Ini adalah momen perpisahan Matius Fato dengan Borneo FC sekaligus dengan Borneo Fans. Masih mengenakan nomor punggung 7, Fato saat ini mendatangi pusat mania dan sepertinya akan melakukan prosesi tabudram terakhirnya di Borneo FC. Momen yang sangat emosional buat para pendukung Borneo FC karena Fato telah membuat satu tahun yang sangat mengesankan. Total dia telah bermain 44 kali dan mencetak 36 gol. Maksud kami 34 gol. Maaf kalau kameranya gambar kurang jelas karena ini sangat jauh diambil dari tribun VVIP. Ya, standing ovation dari para pusat mania untuk Matius Fato. Tabuhan drum dari Matius Fato. Dengan ini Matius Fato resmi meninggalkan Borneo FC untuk menuju Sandung Tiasin. Paisan di klub Liga Super Cina. Dari kejauhan Fato tampak menitikkan air mata yang mendatangi pusat mania lebih dekat lagi. Menerima bendera dan shawl dari pusat mania. Wow, bendera yang didesain khusus untuk Fato gol. Inilah dia penyerang asing tersubur sepanjang sejarah Borneo FC. Sekaligus penyerang tersubur dalam satu musim Borneo FC sepanjang sejarah klub. Salaman terakhir untuk pusat mania. Suasana yang bikin merinding. Perpisahan yang sangat emosional. 8 tahun karir Fato sebelum berkipra di Borneo FC. Dia membuat 26 gol. Dan hanya 1 tahun di Borneo FC. Dia mengenapkan torrent golnya menjadi 60. Super gancor. Super Fato gol. Dan sang musim gol pada akhirnya harus pergi. Perpisahan yang tidak diharapkan. Perpisahan yang sangat mengejutkan. Karena terjadi saat Liga sudah berjalan 3 pekan. Dan dengan pertandingan ini adalah pekan keempat. Pato akan selalu mengingat hari ini. Hari dimana ia dilepas dengan penuh kebanggaan oleh pusat mania dan skuad Borneo FC. Hari dimana dia meninggalkan tim. Yang membesarkan namanya. Yang membuatnya dilirik oleh klub peringkat keempat Liga Super Cina. Klub yang dihuni oleh mantan bintang Manchester United. Marwan Vela ini. Selama di Borneo FC. Pato selain memecahkan rekor. Sebagai pencetak gol terbanyak dalam satu musim. Dengan 25 gol di Liga satu musim lalu. Dia juga menjadi mister hat-trick. Satu-satunya pemain Borneo. Satu-satunya pemain Borneo FC. Yang bisa membuat lebih dari satu kali hat-trick dalam satu musim. Bukan hanya dua kali. Pato mencatatkannya tiga kali. Untuk diketahui Pato pergi bukan sengaja dijual oleh Borneo FC. Melainkan pemain Brazil sendiri yang meminta kepada manajemen Borneo untuk melepasnya ke Sandung. Pada pernyataannya pelatih Peter Hustra mengatakan transfer ini adalah sejarah bagi sepak bola Indonesia. Karena Pato menjadi pemain pertama klub Liga Indonesia yang dibeli oleh klub Cina. Liga Cina sendiri adalah Liga nomor lima terbaik di Asia. Pesut etam, pesut etam, pesut etam. Pato is always orange. Tidak ada kemarahan dari fans. Yang ada hanyalah teriakan, nyanyian, kebanggaan untuk sang penyerang 28 tahun. Terima kasih telah menonton!